Nah tomen Omoto sedang selanjutnya nih boleh mobil dulu jadi sebenarnya ini mepet banget ya kalau nggak salah sekitar dua jam lagi udah masih loading cuman kemarin Omoto bingung mana yang bisa cepat ngerjain juga rapi nah kebetulan Omoto WA Om teman Omoto tadi malam terus dia bersedia bantu ya udah jadinya dari pagi Omoto taruh mobilnya disini buat dipoles nah ini ini nama bengkelnya jika misalkan otoman mau body paint mau ngecet mau white body mau moles mau ada karat-karat mau bangun mobil memodifikasi bisa langsung datangin tuh posisi deket-deket sekitar neramangun aku misalkan kita mau lihat nih bengkelnya nih nih salah satu mobil onernya nih ngejogrok entah ngomotor dia berapa in nih BMW velgnya ini ngejogrok Omoto bilang ngejogrok with style velgnya tetap BBS ini ada line cruiser lagi mau detailing nih terus ada BMW F30 di sana ada Holden di sana Civic FD ini ada Nissan Seviro di dalam lagi ada Civic FD di belakangnya itu ada Nissan President nah yang di dalam oven ini ada ini mobil teman Omoto juga sih Subaru BRZ nah ini ada RX8 dan ini eh yang anadil ya yang anadil ya yang anadil ya seruan haha ada Land Rover kalau nggak salah ini mesinnya diubah jadi 1UZ V8 nih mesinnya mesin Toyota nah ini nih ini yang spesial ini mobil Caddy sebenarnya mobil Omoto hehehe beberapa tahun lalu udah hampir 2 tahun di sini ini kondisinya kayak gini sih cuman ini next project jadi Omoto kayak kebanyakan project belum Mercy belum keluar si Janda ini ada lagi si Pinky nanti kita coba tarik dulu dari bengkel ini buat beresin engine next project lah ini buat kontes nanti ini kita naikin lagi hidupin lagi kalau misalkan beberapa otoman yang tahu ya ini mobil dulu buat PS legend tetep menjogrok with style velg ke BBS Omoto mau pasang sedikit dekal dekal dari velg yang Omoto pakai habis itu setelah dari situ nanti kita loading di IMS 2022 pokoknya pantauin terus ya Indonesia International Motor Show apa kabar? di balik ya aku pakai seperti itu tapi kita di bagiannya di Indonesia atau modified nah ini udah ada beberapa mobil yang masuk ke dalam kebetulan mobil Omoto belum bisa masuk karena ada kendala teknik di masalah parfait jadi kita masih nunggu dulu di sini ada Toyota Raize Raize dia bodi di full wrapping warna ungu terus velgnya pakai Westport SA70 yang menarik ada satu lagi nih di sebelahnya aja Ayla ini ini ada Camry Camry grande tahun 2000 eh 2000 kayaknya udah pasti lampu gitu ada gede yang mesin ini yang V6 berat bukan yang 2200 yang di atasnya lagi velgnya itu dia pakai Viena Hai lebar belakangnya sih kemungkinan 11 karena udah dimainin sama chamber ini keren banget yang terakhir yang mobil baru masuk ke dalam ini mobil teman Omoto dia warnanya itu kelihatannya kelihatan apa ya kerah enak aja dilihatnya velgnya juga ya kalau misalkan udah bos-bos begini main mobil sih duitnya nggak pernah kurang kali ya intercoolernya gede banget sini masih anget berarti baru masuk jadi ini adalah vlog nggak singkat-singkat banget sih jadi perjalanan Omoto sebenarnya ini projek gila bahkan Omoto mau garap mobil itu dari hari Senin kita mulai bubut ternyata ada sedikit miskom akhirnya baru hari Selasa Omoto bisa bubur ternyata Omoto salah lihat tanggal Omoto kirain loadingnya hari Kamis ternyata loadingnya Rabu jadi yang hari Rabu itu Omoto berjebakul itu bubar modern-modern apa segala macem karena yang hari Selasa itu juga Omoto nggak tahu kalau setelah dibubut itu fitment mobilnya itu seperti apa Omoto bisa beresin ternyata untungnya itu fitment tidak tidak terlalu terjauh dari apa yang Omoto pikirkan jadi masih dalam batas normal dan hari Rabunya itu baku-baku Omoto dibantu juga sama temen Omoto yang mau ya udah sini kita beresin mobil jadi dipoles lah itu semua engine detailing apa segala macem saya bisa beres dan akhirnya Omoto bisa loading di sini jadi itu aja perjalanannya jadi kalau misalkan otoman mau tahu ada apanya di IMS ini dari tanggal 31 Maret sampai dengan 10 April ikutin vlog selanjutnya karena kita akan tour the IMS Oke jangan lupa subscribe share YouTube-nya otoban Indonesia biar kita jalan-jalan di IMS 2022 Oke Bye